membenci salah satu ajaran Rasulullah apapun itu ada orang benci jenggot ada orang benci cingkrang hati-hati ini bisa membatalkan keislamannya kenapa? karena jenggot dan baju cingkrang untuk laki-laki, celana cingkrang untuk laki-laki, ini bagian dari ajaran-ajaran sunnah Nabi Muhammad S.A.W ingat kalau disebutkan sunnah Nabi artinya semua ajaran Nabi baik yang hukumnya wajib atau sunnah mustahabah secara fikih ataupun mubah karena sunnah secara ilmu akidah dan ilmu hadith artinya segala apa yang datang dari Nabi Muhammad S.A.W Walaupun dia mengamalkan tetapi dia benci dengan itu hati-hati pernah dulu ada seorang da'i di kota Bandung sana memang dia bukan bermanhaj salaf bukan bermanhaj sunnah nabawi dia orangnya berjenggot lebat seorang da'i da'i awam tetapi dia mengatakan di hadapan jamaahnya saya berjenggot kata dia saya berjenggot lebat seperti ini ini bukan karena ada dalilnya bukan karena ikut ajaran Nabi tetapi memang saya suka style seperti ini padahal kalau dia niatkan mengikuti sunnah ajaran Nabi Muhammad S.A.W itu berpahala besar dengan sombongnya mengatakan demikian dan ingat kesombongan adalah kesombongan adalah kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan pihak lain non-tubillah non-tubillah